Tim Pembelak Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Pergerakan Advokat atau Perekat Nusantara mendukung DPR RI menggunakan hak angkat terkait dogahan kecurangan pemilu 2024. Dukungan itu ditandai dengan penyerahan surat dari Koordinator TPDI Petrus Celestinus kepada pimpinan DPR. TPDI dan Pergerakan Nusantara menyerahkan surat di gedung segja DPR Jakarta Selatan pada selasa 27 Februari. Namun tidak ada satupun pimpinan DPR yang terlihat hadir dalam penyerahan surat tersebut. Adapun surat ini diterima oleh pihak Sekretariat DPR RI. Koordinator TPDI Petrus Celestinus menegaskan pihaknya mendukung penuh proses hak angkat DPR. Menurutnya hak angkat yang merupakan langkah politik di DPR ini dijamin undang-undang. Selain itu kata Petrus, hak angkat juga bersifat konstitusional. Ia menyebut DPR bisa melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap kecurangan pemilu. Petrus menduga kecurangan pemilu 2024 sudah mengarah pada keterlibatan Presiden Joko Widodo sebagaimana diutarakan beberapa pakar politik. Oleh karena itu pihaknya pun mengharapkan hak angkat bisa memaksulkan Presiden Jokowi. Pihaknya juga meminta Indonesia tidak dipimpin oleh Presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!